Oke selamat pagi guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada Mio Soul Carbo ya Ini udah upgrade-an semua kalau carbonya Ini Carbo udah dipasang Supra guys Untuk keluhannya teman-teman bisa denger ya ini suaranya Mio Soul atau Mio Sporty itu part-partnya sama aja cuma beda di bodi ya Oke suaranya serem banget guys ya Pokoknya head-an ini kasar banget Ada dari bagian head dan ada dari bagian blok tengah Blok piston ya Nah untuk keluhannya, untuk kerusakannya Part apa saja yang bakal direstorasi Ini mau saya bongkar dulu guys ya Ini si owner minta dibikin halus lagi Intinya normal lagi seperti Seperti setiap lah Seperti enak yang didengernya gitu ya Dan untuk Carbo gak ada masalah Owner nyaman pakai Carbo Supra Irit dan gak ada kendala di gas-gasannya juga Jadi masalah cuma ada di bagian mesin Ini mau saya otopsi dulu Mohon maaf untuk pembongkarannya harus saya cukup-cukup guys Karena masih banyak pekerjaan juga yang harus saya sambi-sambi Jadi nanti kalau udah kita bongkar Nanti kita cek satu-satu part apa saja yang bakal diperbaiki ya Di bagian head dan blok ini Kita cek juga kondisi setang Dan pompa olinya nanti ya Oke guys Ini udah dibongkar ini ya Sama mas Henry Nah ini ada satu keluhan lagi guys Ternyata pompa olinya itu macet Kita coba lihat kondisi blok dan headnya ini Ini bener-bener kering di bagian head guys Makanya suaranya bisa mengerikan ya Bompa olinya itu macetnya aliran yang ke head Tuh Sampai kering ya Cuma untuk di bagian piston ini masih kelihatan basah Tuh Masih kelihatan basah Cuma gak sempurna tetap jadi Inti masalah Di pompa oli juga udah pasti bermasalah Makanya si motor ini bener-bener kasar Kita bongkar di bagian headnya dulu ya Kita cek satu persatu ini Clay impact led Ini dia tutup-tutup clapnya Kering guys Ini di bagian bawah ini Aliran dari Rantai keteng ya Tuh Kering Kering Sering Gila Kita takut dulu kan Kering Kering selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati gila guys intinya ini untuk bagian head ini isi dari bagian head paling yang masih bisa dipakai cuma clap guys untuk sil-silnya harus diganti ya dan ini yang kedua noken as hancur noken asnya terus yang ketiga pelatuk tuh parah semua guys jadi suaranya makanya kayak kayak dompeng ya nah untuk 1,2,3 keempatnya itu ada piston dan bloknya guys piston udah baret parah ya karena berjalur pelumasannya gak sempurna jadinya baret ya tuh di bagian bloknya juga ikut baret piston dan blok ikut diganti dan untuk part lainnya paling cuma packing-packing ya perpak-perpak dan ini jalur roli lagi dibuka guys mau dicek sekalian soalnya penyakit utamanya ada di sini nih Mio itu paling sering penyakitnya di pompa oli guys kadang di Mio Uchi Mio Sporti atau Mio Sol itu pompa oli paling sering macet ngiri oke ini dibuka dulu nanti kita cek pompa oli nya oke guys guys ini lagi proses bersih-bersih dan sekalian perakitan ya nah ini pat-pat yang udah gak layak pakai jadi wajib banget diganti kalau motornya mau sempurna dan untuk blok ini si owner minta diganti guys minta diganti baru bloknya padahal ini masih oversees sekitar 50-an ya cuma si owner pengen yang lebih jos jadi akhirnya diganti satu set untuk blok dan ini nocken as nocken as ini lahar lahar dua-duanya plus nocken ini diganti terus ini pelatuk ya pelatuk diganti untuk kelep ini masih bagus masih layak pakai pergantian seal aja tadi nah ini lagi perakitan bloknya tuh blok yang barunya lagi dipasang sama mas Henry nanti kita cek setelah perakitan ya untuk pompa oli juga diganti tadi itu karena memang udah oblak guys udah goyang dan bampet juga jalur-jalurnya takutnya bermasalah lagi kita antisipasi untuk di pompa oli ya oke nanti dilanjut setelah kita selesai perakitan guys ya oke guys alhamdulillah si miusulnya udah kelar perakitan ya pergantian 4-4 yang udah bermasalah yang gak layak pakai rusak akibat pompa oli yang macet ya dan mungkin juga memang karena udah batas usianya perpat itu waktunya ganti dan ini sesuai permintaan honor motor ini dibikin halus sempurna lagi guys ini ada suara sos-sos-sos gitu ini dari filter udara ya ini pakai karbo supra jadi filter udaranya gak bisa dipasang coba saya tutup biar jelas suaranya suaranya ya ini bener-bener sempurna guys halus banget intinya udah bener-bener jos motor ini guys untuk jalur oli teman-teman bisa dicek dari dua jalur ya bisa dari lubang ini atau kalau kurang puas dari lubang ini dari baut sini ini bisa dari ini tutup klep terbongkar sekalian ya dicek biar teman-teman tahu kalau kompa oli itu jalan seperti apa ya ini teman-teman lihat munceratnya mantep banget ini kondisi masih mesin tangsam tapi oli-nya udah muncerat banget insya Allah kalau seperti ini pasti pat-pat mesin di bagian head ini aman awet jadi masalah di Mio ini sebenarnya seringkali kerusakan di bagian head guys tapi rata-rata cuma diganti masalahnya nggak dicari penyebabnya kalau yang bermasalah kan noken as dan pelatuk ya terus harus dicari tahu nih kenapa noken as dan pelatuk itu bisa rusak jadi harus dicari tahu akibatnya kan kompa oli yang macet ya mas mas ha 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 oke kejos banget guys cuma memang agak janggal karena si sarbo itu gak ada filternya ya dan memang gak bisa dipasang filter guys kalau pakai karbosultra itu susah ngerombaknya kadang kalau dikasih pakai karet gitu tenaganya agak maksimal di separuh gas itu malah kayak nahan mati gitu jadi akhirnya ya begini ngosos gitu ya ini part-partnya tinggal pengecekan di owner nanti bahwa ini yang bermasalah saya kasih tau dan nanti saya kasih tau juga videonya ini oke sampai disini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh